Pemirsa sekelompok emak-emak di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara mengamuk dan juga merusak peralatan mesin judi di lokasi perjudian tembak ikan. Aksi ini dipicu karena mereka kesal banyaknya suaminya yang menghamburkan uang untuk bermain judi. Beginilah ungkapan kekesalan sekelompok emak-emak di Tanah Karo, Sumatera Utara lantaran maraknya praktek perjudian tembak ikan di sekitar tempat tinggalnya yang viral di dunia maya. Aksi pengrusakan ini diduga lantaran para emak-emak ini sudah muak dan geram dengan adanya praktek judi tembak ikan di desa mereka. Mereka kesal lantaran dengan adanya mesin judi ini banyak para suami yang sudah menghabiskan waktu dan uang untuk bermain judi. Sikap anarkis warga ini dipicu, maraknya perjudian di Sumatera Utara merupakan bentuk keresahan. Dikutip dari CNN Indonesia.com, pihak Polda, Sumatera Utara berjanji akan memberantas lokasi perjudian yang ada. Bahkan Polda akan melakukan penutupan secara paksa terhadap lokasi perjudian. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!